Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan nikmat serta karunianya Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul Dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu Ngopi yuk Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Harisri Suwanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya gimana Pak Ustadz Alhamdulillah sehat Alhamdulillah baik Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV Dimanapun berada Nah untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini Yaitu tafsir tematik at takasur Nah silahkan Pak Ustadz lebih jelasnya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi angzalal quran Hudallin nasi wabayyinatim minal huda wal furqan Semasalat wassalamu ala sayyidina muhammadin sahibil muajizati wal bayan Wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham amma ba'du Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV Dimanapun berada Semoga kita selalu dalam rido dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Obrolan kita pada pagi yang berbahagia ini Tentang tafsir tematik surah at takasur Kalau dulu zaman saya kecil nyebut surah at takasur itu alhaqumut Dulu santri-santri kampung itu pokoknya namain surat Awal surat itu jadi nama Nggak tahu namanya Al bayinah yu lam yakunil At takasur ini termasuk surah makkiyah yaitu surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah atau ketika beliau masih tinggal di Mekah maka disebut makkiyah terdiri dari 8 ayat Kemudian ada 28 kalimat atau kata dan 120 huruf Para ulama tafsir sampai menghitung hurufnya Karena memang pahala kita membaca Al-Quran Kalau ikhlas karena Allah itu hitungannya bukan per ayat Bukan per surat Bukan per kalimat Tapi per huruf Itu kalau ikhlas Kalau nggak ikhlas yuk Wallahu'aklam Kemudian Asbabun Nuzul Asbabun Nuzul itu sebab-sebab turunnya surah At takasur ini At takasur artinya apa sih? Bermegah-megah, berlomba-lomba banyak-banyakan Maka langsung dipermudah dengan bahasa bermegah-megah Asbabun Nuzul atau sebab-sebab ayat ini sampai turun Yaitu dulu di zaman Rasulullah Itu terjadi persaingan antarsuku Persaingan antarsuku dengan berebut gengsi Berebut kedudukan, berubuk, kekayaan, berebut, semacam-macam lah Kalau bahasa kita mah pokoknya yang sini pokoknya membanggakan sukunya Yang sini membanggakan sukunya Semua saling membanggakan, saling berebut Kalau yang politikus ya berebut, pemilihnya banyak Kalau yang pengusaha ya berebut, berlomba-lomba Supaya duitnya tambah banyak Kalau yang suami istri ya berlomba-lomba Supaya anaknya Kebanggaan bangsa Arab dulu itu kalau punya anak banyak Anak dikit itu aib Kalau kita punya anak banyakkan dikit malah aib Anaknya berapa bu? Nganu Mau bilang enam Nah ketika perselisihan ini gak ada ujungnya Ya saling berlomba-lomba Bahkan sampai ngitungin Ngitungin itu begini loh Loh yang jadi presiden kan dari suku saya Yang jadi menteri kan dari suku saya Itu berebut loh Ribut aja antarsuku itu regegeran aja Kemudian turun surat ini Alha kumut takasur Alha Alha itu artinya Menyebabkan engkau lalai Engkau jadi terlena Kum kalian at takasur Berlomba-lomba Takasur itu dari kata asli Katharo artinya banyak Berlomba-lomba untuk punya banyak Ya umumnya kita berlomba-lomba Pengen punya duit Sebanyak-banyak Alha kumut takasur Karena sebab kalian berlomba-lomba Ribut terus membanggakan sukunya Masing-masing Berlomba-lomba pengen banyak Kalian sampai terlena Sampai kapan Perlombaan-perlombaan itu Hatta zur tumul Sampai nanti pokoknya Kalau belum diantar ke Kuburan Diikat lima tempat Atas Bawah Tengah tiga Bener ya Udah apa pengen nyobain Oh ngikutin Kalau diiketin belum 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 Perlombaan itu Bermegah-megahan itu Enggak akan selesai Hatta zur tumul Mokabir Sampai kalian Masuk ke Kuburan Dan memang Orang yang berlomba-lomba Untuk ngumpulin jabatan Ngumpulin duit Ngumpulin kekayaan Itu gak akan berhenti Kadang ada pejabat yang bilang Saya cukup satu periode ini saja Begitu periode-nya nanti abis Yuk nyalon lagi Nyalonnya sih sekali Nyandunya Yang sampai mati Nyalonnya sekali Pengennya Cuman begitu jadi Kecanduan sampai Mati Fir'aun itu Udah keturunan raja Ya gak mau turun Pokoknya sampai nanti Nyawa selesai Baru selesai Ya semuanya kita Ya begitu Aslinya Cuman kita gak tahu caranya aja Kalau kita tahu caranya Mungkin ya akan bersaing Di sana kan ya Mungkin kita nyalon RT aja Repot ya Gak ada yang milih Masalahnya Gak ada yang milih Saya mau nyalon RT aja Gak ada yang milih Kita semua saling Berlomba-lomba Untuk itu Sampai nanti Kalau udah nyawa Kita diambil Baru selesai Perlombaan itu Wallahu'alam Misawa Terima kasih Pak Ustaz Terusnya kita akan lanjut Lagi ngobrol terkait Tafsir tematik Surah At-Takasur Tetap di ngopi yuk Alhamdulillah Kita masih dalam acara ngopi Ngobrol perkara ilmu Ngopi yuk Nah di segmen sebelumnya Sudah dijelaskan Beberapa hal terkait Tafsir tematik Surah At-Takasur Untuk di segmen kali ini Kita akan buka Untuk sesi tanya jawab Untuk dua orang penanya Silahkan sebutkan nama Dan juga pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Sumyati Dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Mau bertanya Pak Ustaz Kenapa Allah melarang Bermegah-megahan Dan apa akibatnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siswati Pak Ustaz Mau bertanya Pelajaran apa yang bisa kita ambil Dari surat At-Takasur ini Mohon penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah ada dua pertanyaan Pak Ustaz Yang pertama kenapa Allah melarang kita Untuk bermegah-megahan Dan apa akibatnya Dan pertanyaan kedua Apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil Dari surat At-Takasur Silahkan Baik Jemaah yang dimuliakan Allah Dan juga pemirsa Sinpo TV Dimanapun berada Penanyaan pertama Kenapa Allah melarang bermegah-megahan Dan apa akibatnya Sebetulnya kita ini dipersilahkan untuk berlomba-lomba Fastabikul khairat Untuk memperoleh kebaikan kita disuruh berlomba Tetapi jangan sampai perlombaan itu Melalaikan kita Sampai-sampai menghalalkan segala macam cara Seharusnya seperti layaknya ketika kita memeriahkan Kemerdekaan Berlomba tapi ada aturannya Tidak asal se-ena'i diwi Sesukanya sendiri Tidak ada aturannya Begitupun dalam kehidupan kita Silahkan kita punya harta banyak Punya pengikut Kalau bahasa sekarang apa? Follower Followers banyak? Silahkan Tapi caranya yang halal Dalam surah Atta Kasur ini Orang berlomba-lomba punya harta banyak Pengikut banyak Pengaruh banyak Sampai anak banyak Tapi melanggar atau menabrak aturan yang ada Pengen duit banyak Akhirnya semua dihalalin Bisnis ono, bisnis ini gagal Akhirnya bisnis tuyul second Lo tertarik apa? Lah kalau tuyul baru nyarinya di mana? Jadi ini yang second gak apa-apa dah Artinya yang halal udah kontang pantai Gak nemu akhirnya yang haram pun disikat Ambisi pengen jadi penguasa Akhirnya semua cara dihalalkan Sampai aturan main yang sudah ada pun ditabrak Lah itu yang dilarang oleh Allah Sampai dalam Al-Quran itu Selain surat Al-Hakumut Takastur Itu ada bunyi ayat Jangan sampai hartamu, anakmu itu melalaikanmu Melupakan Allah Silahkan kita punya duit banyak Punya followers banyak Tapi kewajiban kita sebagai hamba Allah Karena kita diciptakan oleh Allah ini Wama khalaqtul jinnah wal-insa illa liya'budun Gak ada tugas utama selain kita mengabdi kepada Allah Nah tugas utama kita mengabdi kepada Allah ini Jangan sampai terlalaikan Hanya gara-gara nguber Banyak-banyakan duit Banyak-banyakan followers dan lain-lain Silahkan berlomba-lomba Tetapi aturannya tetap diikuti Dan tujuan utama jangan dilupakan Sampai Allah melarang Karena kebanyakan ketika orang berlomba-lomba Ya tadi aturan sudah ditabrak Yang haram, yang halal Sudah tidak peduli Pokoknya tujuan tercapai Maka itu aslinya yang dilarang Kemudian pertanyaan kedua Pelajaran apa yang bisa kita ambil Dari surah At-Takathur ini Bahwa kita diperingatkan oleh Allah Bahwa ada kehidupan yang setelah sekarang Senikmat apapun Sebanyak apapun yang kita punya sekarang ini Terbatas Kalau menurut ibu ditanya Kegiatan yang paling enak itu apa? Shopping Shopping itu kalau sehari Coba setiap hari suruh shopping terus Alah iya kan Capek Iya Shopping enak itu karena jarang-jarang Sebulan sekali juga belum tentu Makanya enak Coba tiap hari Tiap hari sudah suruh di mal Enggak pulang-pulang Itu mas security Enggak begini Betapa apapun yang kita anggap enak di dunia ini Enaknya terbatas Misalnya orang yang hubi kuliner Kira-kira makanan yang paling enak menurut ibu apa? Bakso itu kalau semangkok Nasi padang itu kalau seporsi Seporsi enak Dua porsi masih lumayan enak Coba lima porsi Alah Belenger Bakso enak kalau semangkok Dua mangkok masih lumayan lah Masih lumayan enak Coba mangkok yang ketiga Udah enggak enak Apapun enaknya dunia ini Terbatas Orang bilang begini Siang-siang Wanas begini Tidur di AC Springbed empuk Enak kali ya Enak kalau sejam dua jam Coba dua hari Dua hari langsung banyak Yang nengokin Jadi pelajaran yang pertama Bahwa Betapapun kemegahan dunia Yang kita tempati sekarang itu Nikmatnya itu terbatas Bahwa nanti akan ada kehidupan selanjutnya Maka di ayat yang selanjutnya Kalla sawfa ta'lamun Summa kalla sawfa ta'lamun Sekali-kali tidak Maksudnya tidak abadi Kenikmatan dunia itu Sawfa ta'lamun Engkau akan tahu Kehidupan yang selanjutnya Yang abadi Yang enak akan selamanya Yang sengsara Selamanya Kemudian ayat itu dipertegas Summa kalla sawfa ta'lamun Kemudian Summa kan artinya Kemudian Kalla sekali-kali tidak Sawfa ta'lamun Kalian pasti akan tahu Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin Sekali-kali tidak Engkau akan tahu dengan sebenar-benarnya Tahu dengan yakin Dengan sebenar-benarnya yakin Orang itu ada yakin Ada ilmul yakin Ada hakul yakin Misalnya ibu ditanya Udah tahu Ada negara namanya Dubai Tahu? Yakin? Yakin Itu namanya yakin Begitu ibu udah naik pesawat Jalan ke sana Turun dari pesawat Nyampai ke Dubai Itu namanya Ainul yakin Benar-benar ngerasain Kelihat Dubai Nanti begitu udah jalan-jalan Muter Sampai dari ujung ke ujung Itu namanya hakul Kadang orang ditanya Duren tahu Tahu Berang lihat Belun Itu namanya yakin Kemudian begitu ngelihat Oh ini duren Itu namanya ainul Yakin begitu udah dibuka Dimakan enak Itu namanya hakul Yakin Wallahuaklam Terima kasih Pak Ustadz Kita akan kembali Usai jeda Tetap di ngopi yuk Pemirsa Sinpo TV Dimanapun berada Kita masih dalam acara ngopi Ngobrol perkara ilmu Ngopi yuk Masih semangat ibu-ibu Masih Pak Ustadz Di segmen terakhir ini Kita akan mendengarkan Penjelasan lebih lanjut Terkait dengan topik Ngopi kita pada pagi hari ini Yaitu tafsir tematik Surat Atta Kasur Silahkan Pak Ustadz Baik Jamaah yang dimuliakan Allah Bahwa Yang dilarang Dalam surat Atta Kasur itu Adalah Terlupakan Atau melalaikan Bukan bermegah-megahannya Aslinya Yang dilarang itu adalah Gara-gara Bermegah-megahan Berlomba-lomba Banyak-banyakan Sampai Terlalaikan Sampai Kewajiban kita Terabaikan Lah kalau sudah Diperingatkan Kok enggak mempan Sudah dikasih tahu Bahwa Enaknya dunia itu Sementara Bodo amat Dia lanjut terus Surja ibadah Diajak sedekah Enggak mau Pokoknya Dia mau sedekah Waduh Nanti kalau sudah sedekah Duit saya berkurang Kalah banyak Amat tetangga sebelah Akhirnya enggak jadi sedekah Kalau itu kok Diterus-teruskan Sampai Iya Tadi itu Zurtumul Makabir Maka Dalam ayatnya Latarawun Naljahim Engkau pasti Akan Masuk Ke Jahim Neraka Kalau sekarang Diceritain Neraka Kayak begitu Ah Apa iya Ada Neraka Enggak ada Kalaupun percaya Rasanya Kayak apa sih Kayak tadi kan Ada yakin Ilmul Ainul yakin Ada Hakul Yakin Begitu nanti Tahapan kehidupan Berikutnya Dibangkitkan Dari alam kubur Fonis Dia neraka Begitu misalnya Udah di depan Misalnya nerakanya Di sana Wah itu ya Begitu Iya udah masuk Summalatarawun Naha Aynal Yakin Maka Iya akan melihat Dengan mata Kepalanya Bahwa Ituluh Balasannya Bagi orang Yang Terlalaikan Gara-gara At-takasur Itu tadi Kemudian Di penghujung Ayat Summalatus Alunna Yawma Izin Kemudian Yang kamu Kejar Mati-matian Itu Nanti Ada Hisapnya Ada Pertanyaannya Pertanggung Jawaban Kalau di ayat Sebelumnya Saya banyakan Latul Hikum Amwalukum Wa'aulatukum Jangan sampai Engkau Terlalaikan Dengan Hartamu Maka semua Harta yang kita punya Nanti ada Hisapnya Semakin banyak Yang kita punya Semakin lama Hisapnya Kira-kira Seandainya Nanti di akhirat Ibu Pengen Hisap Lama Apo Bentar Ya Duitnya Jangan Banyak Semakin Banyak Duit Yang Ia punya Maka Hisapnya Lama Orang Yang Punya Rumah Satu Maka Ditanya Ini rumah Dulu Belinya Dari Mana Dipakai Buat Apa Itu Kalau Rumahnya Satu Kalau Rumahnya Dua Ditanya Lagi Rumah Yang Blok Dari Dari Mana Dari Blok Ini Sudah Kelar Ya Rt Sono Rt Sono Laya Kalau Rumahnya Banyak Lama Kalau Rumahnya Atu Nanya Bentar Apalagi Kalau Yang Gak Punya Apa Mau Digisap Rumah Gak Punya Mobil Gak Punya Lada Gak Punya Apa Yang Dikisap Gak Punya Digisap Istri Gak Punya Anak Gak Punya Kalau Memang Baik Surga Kalau Jahat Ya Terima kasih Pak Ustadz Semoga Topik Ngopi Kita Pada Pagi Hari Ini Terkait Tafsir Tematik Surat Atta Katsur Bisa Bermanfaat Bagi Seluruh Pemirsa Simpo TV Dimanapun Berada Saya Tiara Dianti Mewakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Undur Diri Terima Kasih Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Wa Alamin Sayyidina Muhammad Allah Inna Nasalukal Huda Wattu Kau Wala Fafa Wala Gina Rabbana Atina Fit Dunia Hassanah Wafil Akhirat Hassanah Tawak Wadha Benar Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatullah Salamullah Ala Daha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salamullah 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 Terima kasih.